Bahkan anda boleh melakukan sholat mitir 10 langsung rokaan plus 1 boleh, tapi dijamin bingung. Tentang cara melakukan sholat mitir yang 4-4-3, apakah persis dengan 4-4-3 begitu? Itu kan hadis. Ulama itu kalau mengamalkan hadis tidak satu-satu, dikumpulkan antara hadis dengan hadis. Sehingga 4-4 itu adalah bilangannya 4. Dan 4, bukan apakah cara 4 rokaan 1 salaman tidak dijelaskan di situ. Yang menjelaskan hadis lain, sholat malam adalah 2-2. Makanya biarpun namanya 4 dan 4, cara menghitung 4-4 jadi 8-11. Cuman caranya 4-4 ini adalah tetap 2 salam, 2 salam karena ada hadis soh yang mengatakan sholat malam tidaknya dilakukan 2-2. Itu sebaiknya, apakah boleh kita melakukan 4-4 untuk sholat mitir? Boleh. Bahkan anda boleh melakukan sholat mitir 10 langsung rokaat plus 1 boleh, tapi dijamin bingung. Saya mencoba bingung ini yang keberapa, ini yang ke-6, yang ke-7, stress tambahan. Tidak bisa, menak 2 ayatnya yang diselesai. Coba langsung, sholat 10 rokaat, Allahu Akbar. Ini 6-7 nih, aduh 6-7. Nah ini kacau. Nenak 2-2, 2-2, 2-2. Kalau tidak percaya coba aja nanti, pengen sholat mitir 10 rokaat, dijamin bingung. Baik, jadi ini gambaran tentang sholat mitir Nabi Muhammad adalah 11 rokaat. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma sholih alaih wa ala alih wa sahbam. Allahumma sholih alaih wa sahbam.